Duri Bungaju Jelit 28 Bertarung dan membunuh keadaan apa yang sedang terjadi, apa menunggu ikan masuk ke dalam jaring? Seharusnya ini adalah kumpulan dari harapan, gembira, semangat, dan juga kemarahan berikut sedikit rasa tersiksa. Ikan walau sangat licin, tapi jika bertemu dengan jaring yang sudah disiapkan, bagaimana bisa melarikan diri? Orang yang menyiapkan jaring memang sangat yakin, tapi jika ikan yang masuk ke jaring adalah ikan hiu, ikan paus, atau seekor buaya besar, apa jaring ini bisa menariknya semua orang juga ingin menangkap ikan besar yang bernama liuan wai, yang harganya sampai 100 ribu liang perak ini. Jika liuan wai diumpamakan dengan seekor ikan, maka tangan cepat siaode tidak diragukan adalah seekor ikan hiu besar, buaya besar. Manusia bisa makan ikan, ikan juga bisa makan manusia. Ada bitsu, ada dao, ada orang dunia perselatan yang matanya melotot hidungnya melintang. Ada laki-laki, ada wanita, ada yang rambutnya putih wajahnya merah dan ada juga anak setengah besar yang masih hingusan. Segerombolan orang ini bisa bersatu adalah hal yang aneh, yang lebih aneh lagi adalah ekspresi wajah mereka. Ada yang berharap, gembira, sedih, serakah, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang mereka tunggu? Alasan apa yang membuat mereka dengan tidak berjanji dahulu bisa datang ke tempat ini? Jika kau pernah berkelana dua hari saja di dunia perselatan. Jika matamu sedikit lincah saja. Kau akan terkejut menemukan hal ini sungguh sulit bisa membuat orang percaya, tapi terpaksa harus percaya. Karena kenyataannya yang ada di hadapan mata dua orang biksu adalah adik seperguruan ketua Saolin masa ini yaitu Kong Ling, Kong Ling. Orang yang berpakaian dao dan di punggungnya terselit pedang kuno sarungnya berukir cemara adalah Song Hwa Deo Zeng sesepuh dari aliran King Chang. Yang lainnya sepasang suami istri tua yang wajahnya merah dan berambut putih adalah dosa yang ditakuti oleh aliran putih maupun hitam. Mengenai anak setengah besar masih hingusan, sebenarnya adalah seorang kerdil, orang menyebutnya Sakian Dao. Mengapa dipanggil Sakian Dao? Tentu saja nama ini bukan diberikan oleh istrinya, tapi dia pernah bertarung dengan penjahat besar di utara sungai yang bernama Zuhan Ji Zuo. Zuhan Ji Zuo menggunakan golok besar yang beratnya 76 jin, ketika bertarung sudah melewati seribu jurus, Zuhan Ji Zuo mati kelelahan, sehingga nama Sakian Dao jadi tersohor. Selain itu ada enam laki-laki dunia perselatan yang matanya melotot hidung melintang, orang menyebutnya enam setan kilian, manusia yang bisa disebut iblis manusianya, pasti tidak mudah melawannya. Dua belas orang ini tidak mungkin bisa bersatu. Sekarang mereka bisa berkumpul dengan tenang, tentu saja membuat orang tidak bisa percaya, namun terpaksa harus percaya. Di musim gugur yang udaranya segar. Di musim melancong, juga di musim daun berguguran. Juga adalah musim membunuh orang di pinggir jalan ada pohon, daunnya berguguran. Ksiaodai dan Ksu Ji Arong sudah merasakan ada kesalahan. Hawa udara yang mendesak, sudah mulai menaiki bukit kecil ini. Ketika sedang akan menuruninya, mereka melihat dua belas orang ini, secara bersamaan di dalam hati timbul getaran yang aneh. Mereka berjalan mendekat. Setelah melihat dengan jelas siapa orang yang berdiri di kedua sisi jalan ini, wajah Ksiaodai terlihat ada ekspres yang tidak bisa dibayangkan. Siapa mereka tanya Ksu Ji Arong dengan pelan. Harap saja bukan orang-orang yang mencari kita, kata Ksiaodai kaku dan menatap ke depan. Mengapa dia bertanya lagi? Karena mereka semua adalah pesilat kelas satu masa kini dari aliran putih dan hitam, siapapun di antara mereka adalah orang keji yang sekali menghentakan kaki bisa menggetarkan dunia persilatan, Dan, aku sudah dapat melihatnya, dua biksu itu adalah Kong Ming, Kong Ling dari Sao Lin, yang kerdil itu, Oh Langit. Adalah Sakian Dao, dan, dan suami istri Dusa, ada apa ini? Mengapa mereka bisa bersama-sama Ksu Ji Arong mulai gelisah? Aku juga tidak paham, Ksiaodai mengeluh. Di dunia ini orang yang dapat membuat Ksiaodai mengeluh, hal yang dapat membuat Ksiaodai mengeluh sudah tidak terlalu banyak namun Ksiaodai sekarang sudah mengeluh. Karena di antara sekelompok itu, walau siapapun yang bertemu sudah pasti harus mengeluh, apalagi sekarang bertemu sekaligus 12 orang. Sedikit berdebar, Ksu Ji Arong berkata, Ki, kita apa kembali saja? Atau memutar jalan tertawa sekali dengan pahit, Ksiaodai tetap menatap mereka berkata, Tidak, aku tidak akan kembali, tidak ada orang yang bisa membuat aku kembali, walau yang berdiri di depan aku itu adalah utusan pengambilan roh dari Raja Akhirat, Non, Non Aksu, kau boleh tidak mengikuti aku, terhadap tangan cepat Ksiaodai yang teman baiknya Liwan Wai. Ksu Ji Arong bertambah mengenal lagi, terhadap perbuatan yang selamanya pantang mundur lebih baik patah daripada bengkok bukankah ini disebut jantan. Dia tertawa berkata, kau jangan sombong, jalan ini adalah satu-satunya jalan menuju perumahan Zan Bao, mana bisa mengatakan aku tidak ikut dengan mu hatinya kram sebentar. Ksiaodai pelan berkata, kau, kau, buat apa terlibat di dalam air keruh ini? Air keruh mengapa bisa tahu ini adalah air keruh? Siapa tahu tujuan mereka adalah aku bukan kau, juga siapa tahu semuanya bukan, Ksu Ji Arong tertawanya sedikit terpaksa. Tolong bantulah aku, nanti apapun yang terjadi, jika aku ingin kau pergi, kau harus pergi oke kata Ksiaodai dengan berharap. Tidak, Ksiaodai menghentikan langkah, dengan tegas berkata, kalau begitu aku tidak akan maju lagi, atau aku segera balik, Ksu Ji Arong tentu saja tahu maksudnya Ksiaodai. Tapi dia tidak bisa membiarkan nanti dia dimaki orang, juga tidak bisa membiarkan dia jadi kura-kura yang memasukkan kepalanya, makanya dengan tidak bisa berbuat apa-apa dia menganggukan kepala. Bagaimanapun dia adalah orang persilatan, hanya orang persilatan yang mengerti nama lebih penting daripada nyawa. Li Yuan Wai, kau si bodoh, dia bisa begitu melindungi orang yang mencintai dirimu, dia mana bisa melukaimu. Ksu Ji Arong mengeluh di dalam hati. Ksiaodai mendapatkan anggukan kepala tanda setuju, tapi dengan tidak tenang berkata, aku bicara sungguh-sungguh, nonak su, aku tahu. Aku juga seorang yang setelah mengatakan pasti akan melakukannya, Ksiaodai sudah tertawa, tapi dengan berkelakar berkata, si pusaka hidup itu betul-betul bernasib kotoran anjing. Jika aku mempunyai seorang teman wanita yang begini penurut, dalam mimpi juga pasti akan terbangun dengan tertawa. Ksu Ji Arong masih belum keburu berkata wajahnya jadi merah. 12 orang itu sudah seperti angin dengan mendekat, setiap orang semuanya memandang pada Ksiaodai dan Ksu Ji Arong, dengan sorot metu yang menyelidik, tidak mengerti, dan sulit berkata serasang tangannya Ksiaodai sudah dimasukkan ke dalam lengan baju dilipat di depan dada. Wajah tertawanya sudah menghilang, bukan saja menghilang, malah diganti dengan wajah yang dingin serius. Ksiaodai melihat pada kelompok orang itu, dengan dingin berkata, ada apa dua kata ini keluar dari mulutnya terasa lebih dingin daripada es, membuat hawa yang sudah mebeku juga diselimuti rasa dingin, malah membuat orang dapat mencium suatu hawa pembunuhan. Satu hawa kematian. Enam setan kilian suami istri Dusa delapan orang mengambil posisi di depan. Sakian Dao dan Song Hua Dao Zeng, Kong Ling, Kong Ling berada di belakang. Jelas, orang aliran putih dengan orang aliran hitam selamanya terbagi dengan jelas, karena sesuatu alasan terpaksa bersatu. Kau siapa istrinya Dusa sungguh buruk rupa sekali, dengan suara melengking dia bertanya. Ksiaodai melirik sekali, dengan nada mengejek berkata, kalian berkelompok menghadang jalanku, malah bertanya aku siapa, mengapa, mau merampok. Merampok memang tidak ada kebiasaan melapor nama dahulu, betul tidak perkataan Ksiaodai menimbulkan dua macam reaksi dari kelompok orang ini. Yang di belakang wajahnya menjadi merah kemudian berubah putih, dan yang di depan malah tertawa aneh di dalam tawanya, Dusa yang berambut putih dengan seram berkata, Orang kecil, hebat, hebat, kau berani bicara demikian dengan istriku, benar-benar hebat, haha, apa sangat lucu Ksiaodai dengan kaku berkata. Tentu, tentu lucu, haha, orang kecil, kau, kau tahu siapa kami tawanya Dusa, siapapun dapat mendengarnya, tampak sedang menahan amarahnya. Ksiaodai tidak terpengaruh, tapi kata-katanya hampir saja membuat dia tersedak. Jangan panggil aku orang kecil, Dusa, kemampuanmu itu pasti tidak akan lebih daripadaku, enam setan Kilian, Sakian Dao, dan Saolin, King Chang, Cek Cek, sungguh perpaduan hitam putih, perkumpulan besar dunia persilatan, tidak ada orang yang tertawa lagi. Karena setiap orang seperti melihat setan menatap pada Ksiaodai yang wajahnya dingin, dan kata-katanya yang sinis. Mereka jadi curiga, apakah orang ini sudah gila? Bagaimanapun orang ini bisa mengenal setiap nama mereka sudah cukup membuat heran, dan lawan yang mengenal mereka sangat berani dengan tingkah dan bicaranya, kecuali setan mungkin orang ini gila. Dusa ingin sekali mengulurkan tangannya, mengusap kening orang ini, merasakan apa panas? Jika dia tidak panas, mengapa berani dihadapan begitu banyak orang ini menghina dirinya? Oh, orang kecil, cam, campuran kecil, apakah sialan ini sudah makan perekat? Mengapa beraninya berkata begini ter, terhadap aku kata Dusa dengan sangat marah. Dengan pandangan marah melihatnya, Ksiaodai berkata, aku katakan sekali lagi, kau sialan tua jika tidak menjaga mulut lagi, jangan salahkan aku tidak mengatakannya terlebih dahulu, kau hati-hati lah sendiri, tubuhnya bergerak, tongkat diayunkan. Bersamaan waktu dengan diayunkannya tongkat Dusa, setan kedua dari enam setan Kilian sudah menahan tongkat yang menyerang Ksiaodai. Tunggu, Dusa, buat apa terburu-buru kata salah satu di antara enam setan Kilian. Betul, betul, orang tua, mengapa kau tidak sabar? Tunggu setelah kami menanya dulu, setelah itu baru bergerak, orang ini berguna atau tidak juga tidak terlambatlah. Hai, kata istrinya Dusa dengan membungkukan tubuh, dengan menampakkan gigi kuningnya tertawa berkata, oh, saudara kecil, kau sungguh lucu, apa tidak puas dengan nona cantik di sisimu, mengapa? Malah menggigit kami suami istri tahu kering yang keras ini? Mari, mari, bisakah beritahu aku siapa namamu? Dan mau kemana Ksu Jarong marah dia berteriak sekali, tapi dicegah oleh sorot metuk Ksiaodai. Jangan urus siapa aku, aku hanya tanya kalian menghalangi jalanku apa maksudnya tanya Ksiaodai. Yo, saudara kecil, kati tidak kelihatan bisa mempermainkan orang, kau sudah tahu siapa kami, buat apa bertindak misterius begitu? Silahkan menyebutkan namanya, siapa tahu kita bisa jadi teman kata istri Dusa dengan sikap menyebalkan, tidak perlu, aku erang yang tidak suka bergaul, juga tidak suka bergaul dengan orang semacam kalian. Hihi tertawa dua kali, istri Dusa masih ingin bicara lagi, enam setan kilian sudah seperti angin puyuh melambrak maju. Enam golok kepala setan seperti datang dari neraka, menutup ke arah 36 titik penting di tubuhnya Ksiaodai. Ksiaodai tertawa, mendorong jauh Ksu Jarong. Dia memutar tubuh, melempar lengan baju, mengerakkan lengan, mengeluarkan serangan. Dari enam buah golok jatuh tiga buah ke tanah, berikut tiga tangan yang putus. Darah sudah mengalir, tangan sudah putus, dendam sudah terikat. Ksiaodai berdiri di tempat semula seperti gunung, matanya sudah menjadi merah, merah setelah melihat bawa mis darah. Suara jeritan kesakitan sekarang sudah terdengar. Oh langit, apa yang terjadi? Siapa orang muda ini? Mengapa bisa begitu hebat? Ketika semua orang baru saja sadar apa yang terjadi, enam setan kilian, tinggal tersisa tiga orang yang tidak terluka, mereka sudah seperti orang gila berteriak-teriak, dan juga maju menyerang dengan pukulan. Di sudut mulutnya tampak senyum dingin, Ksiaodai sepasang tangannya yang dilipat di dalam lengan baju baru saja akan dikeluarkan. Mendadak, berhenti Kong Ling, Kong Ling bersamaan berteriak. Teriakan ini walau suaranya tidak keras, tapi terasa seperti guntur di siang hari, menggetarkan hati setiap orang, membuat kepala seperti jadi menbesar. HMM Auman singa dari Shaolin sungguh luar biasa, tiga orang yang terputus tangannya, hawa murninya telah banyak terkuras, dengan adanya teriakan berhenti, mereka sudah tergetar hingga tidak bisa menahan diri, tenggorokannya terasa manis, darah telah merembles dari sudut mulutnya. Apakah wong tangan cepat? Ksiaodai tanya Kong Ling yang di antara alisnya tersorot sinar dingin. Ksiaodai tertawa dingin berkata, Tangan cepat Ksiaodai sudah mati, Kong Ling mengeluh menyebutkan Amitabas sekali lalu berkata, Cuan kecil, mukamu berhawa pembunuhan yang sangat pekat, gerakannya juga kejam, sekali bergerak membuat cacat orang, apa tidak merasa ini melanggar aturan langit biksu dari Shaolin, tidak menjaga nama baik, bersatu dengan orang-orang seperti ini, apakah tidak memalukan aliran buddha tanya Ksiaodai. Walau pengetahuan Kong Ling lebih tinggi, ditanya begini oleh Ksiaodai, dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya, wajahnya yang kebapaan dan damai itu segera menjadi kaku dan malu. Shaolin berbuat demikian karena terpaksa, Cuan muda telah salah paham, aku mau tanya apakah Cuan yang dijuluki Tangan Cepat Ksiaodai tanya Kong Ling mendesak, terpaksa kata Ksiaodai tertawa sinis, mengapa terpaksa? Kalian tidak mentaati larangan buddha, tanpa izin turun gunung, tidak mengikuti aturan kebenaran dunia persilatan, berkumpul melakukan kejahatan, terpaksa kentut, aku lihat otak kalian sudah sinting, Ksiaodai berkata dengan angkuh, seharusnya dia lihat siapa yang dihadapinya. Seperti sekarang perbuatan dia sudah kelewat batas, selain itu juga tidak masuk akal. Karena Kong Ling bukan saja adalah adik seperguruan ketua Shaolin, di dalam dunia persilatan juga termasuk dalam urutan 10 persilat tertinggi. Meski nama Ksiaodai lebih besar, juga sama sekali tidak pantas berkata seperti ini. Tapi, setelah seseorang mengalami arti kehidupan dan kematian, perubahan hatinya sudah bukan seperti orang biasa. Apalagi sekarang dia sangat benci pada keroyokan, dia memandang rendah beberapa persilat yang sudah lama ternama. Bagaimanapun dia pernah mengalami pengeroyokan, dan hampir saja mati. Bayangkan, orang yang mengeroyok dia adalah sesepuh lima generasi dua pengemis cacat dari Geibang yang mungkin lebih senior daripada Kong Ling. Biksu terhormat bagaimanapun adalah biksu tingkat tinggi. Wajah Kong Ling sudah menjadi merah seluruhnya, tapi tidak ada tanda kemarahan karena yang dikatakan Ksiaodai adalah kenyataan dan menurut aturan. Dia tertawa dengan pahit, menyebutkan lagi nama Buddha, Kong Ling dengan menyatukan tangan berkata, Cuan Muda, aku sangat menyesal, apa boleh buat perintah ketua juga terpaksa, beliau harus menurut pada pelat perintah Baye Udia Olong, dan siapa yang bisa tidak menurut perintah? Makanya perkataan Cuan Muda walau agak keterlaluan, aku juga terpaksa menerimanya, Baye Udia Olong. Ksiaodai tahu barang itu mewakili kekuasaan dan kehormatan yang sangat agung. Dia tahu pada sepuluh tahun yang lalu seluruh dunia persilatan, untuk menunjukkan penghormatan pada tabib dewa ahli silat, tujuh perguruan besar dengan golongan aliran rimba hijau membuat sebuah pelakat, walau tidak ada fakta hitam di atas putih, tapi tidak diragukan lagi pelakat itu mewakili rasa hormat dan kepatuhan. Ksiaodai sedikit bengong tapi tetap dengan dingin berkata, kalau begitu tujuan kalian semua adalah aku jika Cuan Muda adalah tangan cepat. Ksiaodai, ini adalah salah paham, tapi Kong Ming melihat sekali pada tiga tangan yang terputus di tanah. Dia tahu salah paham ini sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Tidak menyangkal, juga tidak mengaku, Ksiaodai bertanya lagi, yang kalian tunggu adalah, Liwan Wai, kata Kong Ming. Liwan Wai. Mengapa Ksiaodai terkejut? Sujiarong juga terperanjat, kesatu, Liwan Wai berhianat dan membunuh atasan. Kedua, Liwan Wai memperkosa wanita. Ketiga, Liwan Wai mencelakai sesama seperguruan. Keempat, Liwan Wai meracun dan membunuh rakyat. Kelima, Liwan Wai. Cukup, Ksiaodai menyela perkataan Kong Ming katanya, orang ini sungguh harus dibunuh. Tampak sekali sorot metuk Sujiarong tidak mengerti. Ksiaodai melanjutkan perkataannya, asalkan orang itu melanggar satu saja apa yang Biksu katakan, memang harus dibunuh, tapi, semua ini apa kalian menyaksikan dengan metuk kepala sendiri tidak? Kong Ming terpaksa berkata demikian. Ksiaodai tertawa dingin sekali lagi, tidak. Kalau begitu kalian dengan bukti apa memastikan semua hal ini adalah Liwan Wai yang melakukan. Ia Kong Ming tidak bicara. Kong Ming malah berkata, Cuan ini siapa? Mengapa perkataannya membela Liwan Wai? Ksiaodai melihat dia sekali berkata, tidak perlu urus aku siapa, aku juga tidak membela siapapun, tapi aku ingin memberi nasihat pada kalian, walaupun kejadian ini dilihat dengan metuk kepala sendiri, belum tentu itu benar, apalagi ini hanya berita di dunia persilatan siapa sebenarnya. Cuan ini Kong Ling bertanya lagi. Ksiaodai memandang ke arah yang jauh berkata, siapa aku tidaklah penting, malah kalian bisa menganggap aku adalah orang mati, yang paling penting adalah aku bukan orang yang kalian cari, jika tidak ada hal apalagi, aku akan meneruskan perjalananku, di dalam kelompok orang ini, Kong Ming, Kong Ling, Seng Hua Dao Zeng, dan juga Sakian Dao bisa dikatakan adalah orang-orang aliran putih. Mereka bukanlah orang pemaksa, juga bukan petugas pemerintah, mereka tentu saja tidak ada alasan menghadang jalan orang untuk lewat. Tapi enam setan Kilian, suami istri di Isa adalah penjahat besar, setan yang sungguh-sungguh jahat orang yang melakukan segala macam kejahatan. Hanya karena kedudukan Kong Ming sangat tinggi, makanya mereka menahan amarah berdiri di sisi menunggu. Sekarang melihat Kong Ming dan kawan-kawan mundur ke samping, siap memberi jalan padat Sia Odai, segera mereka membuat gerakan. Mau pergi? Jika di dunia ini ada hal yang demikian mudahnya, apakah mi enam setan Kilian masih bisa terjun di dunia persilatan? Telur kura-kura kecil, tidak peduli kau siapa, hari ini kecuali kau roboh di sini menjadi mayat, jangan harap bisa pergi, salah satu dari enam setan Kilian yang tidak terluka berteriak. Melihat delapan orang ini berbaris menghadang jalan, Sia Odai menggeleng-gelengkan kepala berkata, siapa kau sialan, aku tuan Wonsang Yei, kakak terbesar enam setan Kilian, Wonsang Yei, HMMM, tidak, kau masih mempunyai rasa setia kawan sebagai tertua, tiba-tiba metuk Sia Odai melotot, berteriak, anjing, enam setan Kilian kalian dengar baik-baik, banyak melakukan kejahatan pasti mati sendiri, satu tahun yang lalu sudah ada orang yang meminta padaku untuk membasmi habis kalian, bernama jingan yang tukang membunuh membakar, melakukan segala kejahatan, terhadap kalian aku sudah menyelidiknya, tapi selalu tidak bisa bertemu dengan kalian, yang lucu adalah kalian bukan cepat-cepat cari tempat untuk hidup tenang, tapi bersikukuh ingin cepat-cepat berinkarnasi, wajah persegi Wonsang Yei sudah menjadi merah padam karena marah, Sia Odai memalingkan kepala pada suami istri Dusa berkata, dan kalian berdua, kalian sepasang suami istri juga tidak lebih baik dari mereka, Dusa, aku juga beri satu saran buat kau, jika kau ingin hidup bersenang-senang beberapa tahun lagi, aku sarankan kau cepat membawa istri cantikmu sembunyi jauh-jauh, di lapangan seketika menjadi hening, karena Sia Odai sedikit pun tidak berkedip melotot pada lawannya, karena ejekan dan hinaannya, seketika lawannya tidak bisa berpikir, orang yang tidak bersangkutan juga menahan nafas menunggu, menunggu sebuah angin topan, Sia Odai sudah gila? Seseorang berani bersamaan menantang delapan orang ini jika bukan gila lalu apa? Sepasang tangan Sia Odai yang ada di dalam lengan baju, telapak tangannya sudah berkeringat. Tadi dia pertama kali berhasil menyerang, dia tahu semuanya karena mengandalkan tulisan satu huruf cepat, juga tidak diduga oleh lawannya, makanya dapat berhasil kali ini dia sudah tidak begitu yakin, apalagi ditambah suami istri Dusa. Tapi di wajahnya, sedikit perubahan juga tidak terlihat. Dia sedang menunggu, menunggu lawan yang akan menyerang seperti air bah itu. Dia sedang menunggu, menunggu lawan kehilangan kontrol. Sebenarnya dia adalah orang yang bisa menunggu, apalagi saat sedang berhadapan dengan musuh. Dia juga bukan orang yang biasa menyerang belakangan dalam pertempuran yang tidak bisa dihindarkan. Sebab dia berbuat demikian, karena memikirkan kenyataan yang menakutkan. Dia telah tadi di saat menyerang karena terlalu memakai tenaga, luka lamanya sudah terbuka, darah sudah merembes keluar dari luka lamanya. Yang lebih fatal, dia merasa sakit dan kram, sudah membuat sepasang tangannya tidak mantap, malah sedikit gemetar, susah dikendalikan. Dia tahu dia hanya bisa mengambil kesempatan di saat musuh sedang kehilangan kontrol, dengan mendadak menyerang, bertarung dengan seluruh kemampuannya, mungkin dia bisa membunuh tiga orang, mungkin dua orang, ini satu-satunya kesempatan mengambil modal. Saat segera akan dimulai. Terdengar kata-kata Amitabai yang jernih. Seng Hwa Dao Zeng melangkah seperti dewa keluar dari kelompok orang, menggunakan tangan mengusap pelanjangut panjang di bawah dagunya dengan tersenyum menganggukan kepala pada semua orang. Dia berkata, Sahabat, harap tunda dahulu pertarungan ini, aku ada satu pertanyaan pada tuan kecil ini, enam setan kilian, suami istri dosa walau wajahnya ada sedikit rasa tidak senang, tapi berhubung kedudukan dan nama besarnya, terpaksa menahan amarah, diam tidak bicara. Ksiaodai malah merasa heran berkata, apa, baik, apa sahabat kecil ini betul bukan wanda yang dijuluki tangan cepat. Ksiaodai mengerutkan alis, ini betul-betul pertanyaan yang membuatnya sulit menjawab. Ingin mengaku, khawatir malah menimbulkan masalah yang lebih besar, karena dia tahu akhir-akhir ini di dunia persilatan tersebar kabar mengatakan dirinya adalah orang perkumpulan bungaju. Tidak mengaku, di kemudian hari akan tersiar bukankah akan merusak namanya? Berpikir dulu sebentar, dia mengangkat meto berkata, Dao Zeng, siapa aku ini terhadap keadaan di hadapan meto ini tidak ada bedanya, betul tidak? Tidak, tidak sama, tentu saja tidak sama, oh oh oh, karena jika kau adalah tangan cepat ksiaodai, aku masih ada banyak pertanyaan di dalam hati yang ingin ditanyakan, jika bukan, aku mungkin, mungkin ingin tapi tidak bisa membantu, senghoa Dao Zeng busa dengan dingin berteriak sekali, kau sudah membuang banyak waktu kami, betulkah? Kalau begitu kau ingin bagaimana song hua Dao Zeng dengan tidak senang? Kau, aku mengapa? Dusa, kau harus jelas kita melakukan ini atas perintahnya Bai Ye Udi Aolong, yang mau ditangkap hanya satu orang, Li Wan Wai, mengenai orang lain, maaf, maaf kami tidak bisa bekerja sama denganmu, kata song hua Dao Zeng nadanya semakin dingin, Sialan, Dao hidung kebau, orang lain boleh takut padamu, aku Dusa tidak takut, bagaimana? Apakah kau tidak senang pada kami? Bagus, Sialan, kita bisa bertarung dahulu, lihat siapa yang lebih unggul Dusa berteriak marah. Setiap saat aku siap melayani, kata song hua Dao Zeng sinis. Kong Ming mengulurkan tangan menghalang song hua Dao Zeng, enam setan kilian juga menarik Dusa. Laodu, Laodu, mengapa orang sendiri malah ribut duluan? Sa, sabarlah, setan Tua Wen, kau lihat matanya yang tidak memandang orang, Sialan, siapa takut padanya, apa bisa menerima hinaannya Dusa masih mengerut tuh? Dao Zeng kau berkatalah, pandanglah bayi Udi Aolong, buat apa bersamaan pandangan dengan mereka Sakyandao yang belum pernah bicara pun menenangkan song hua Dao Zeng. Ini adalah kesempatan, satu kesempatan tiga ang sekali lepas tidak akan kembali lagi. Siya Oday adalah orang yang sangat pandai mengambil kesempatan. Ketika orang lain perhatiannya terfokus pertengkaran yang mendadak timbul ini. Pada, telapak pisau sekali keluar, nyawa tidak kembali, cepatnya seperti kilat saja, bayangan Siya Oday lewat di hadapan enam setan kiliori. Dia terpaksa menyerang, karena sekarang atau nantipun juga akan menyerang. Dia terpaksa menyerang duluan, karena dia ingin melemahkan kekuatan musuh dahulu. Tidak ada orang yang memperhatikan serangannya Siya Oday. Juga tidak ada orang yang melihat dengan jelas kejadiannya bagaimana. Dua orang dari enam setan kilian yang tangannya tidak putus, sudah mengeluarkan jeritan singkat, berurutan roboh ke tanah, seketika saat roboh Siya Oday sudah menyerang lagi ketiga orang lainnya. Wansang Yei dan suami istri Dusa begitu melihat ada dua mayat yang tenggorokannya tersayat, mereka memalingkan kepala lagi, tampak Siya Oday sedang mati-matian menyerang tiga orang dari enam setan kilian yang tangannya terputus. Bum sebuah suara mengalir ke atas, tiga orang bersamaan tanpa janji daulu maju menerjang dengan marahnya, telur, telur kura-kura, kau ini bajingan yang suka nyolong menyerang, aku, aku hari ini pertaruhkan nyawa denganmu, Wansang Yei mengejar-ngejar bayangan Siya Oday, mengayunkan goloknya sambil memaki seperti orang gila. Di sudut sorot matanya, Siya Oday melihat Wansang Yei dan suami istri Dusa yang mengejar dan mendekat, Siya Oday sedikit pun tidak mengendurkan tujuannya. Telapak pisaunya seperti kembang api di bulan pertama, melayang ke langit, mendesak musuh, darah, juga seperti kembang api yang mengembang, menyembur ke atas langit, mengalir ke tanah. Ketika satu penyerangan terakhir Siya Oday, dia sudah tidak keburu menghindar tongkat yang menyerang dari belakang tubuhnya, sedikit pun tidak ada rasa ragu. Dia sekuatnya maju ke depan, berharap serangan tongkat dari belakang tubuh tenaganya bisa dikurangi seminim mungkin. Dia sudah memutuskan, lebih baik menerima pukulan tongkat itu, tidak melepas musuh yang akan tewas itu. Sehingga, terdengar suara teriakannya Ksu Jarong, bercampur dengan suara Siya Oday. Berikut dengan musuhnya, suara, jeritan, yang, mengerikan. Siya Oday tidak bisa menghindar tongkat itu, seperti juga tiga orang yang diserang tidak dapat menghindarkan telapak pisau Siya Oday yang datang menebas, hanya di antaranya ada perbedaan besar, semacam perbedaan mati dan hidup berguling dua kali di bawah. Siya Oday merangkak bangun dengan sudut mulutnya meremdes keluar darah, dengan tawa pahit dia memandang sepasang metup Sujiarong yang kehilangan sinarnya, dengan tanpa tujuan menjelaskannya berkata, aku masih baik, benar dia masih baik, dibandingkan dengan musuhnya, betul-betul baiknya banyak, banyak sekali. Di hadapannya, Wen Sang Yei dan suami istri Dusa tiga orang seperti kehilangan roh saja memandang lima mayat yang malang melintang di atas tanah, wajah mereka sangat lucu, juga sungguh sulit digambarkan. Bagaimanapun mereka sulit percaya, dalam waktu sekejap saja, lima orang yang bisa disebut pesilat tinggi di dunia persilatan, mati begitu saja, dalam sekejap dari orang hidup berubah jadi orang mati. Tidak ada teriakan, juga tidak ada makian. Wen Sang Yei satu-satunya orang yang tersisa dari enam setan kilian, dengan pelan membalikan kepalanya, menatap tajam pada Ksiaodai. Dengan menahan sakit di punggung yang seperti dibakar api, Ksiaodai menggerakkan sudut mulutnya, tampak tertawa yang aneh berkata, Wen, Wen Lauda, Aku sangat, sangat menyesal, kau tahu aku terpaksa ber, berbuat demikian. Wen Sang Yei pelan menganggukan kepala juga dengan aneh berkata, Aku tahu, ini adalah kejadian yang tidak disangka, apa kau, kau adalah tangan cepat Ksiaodai. Benar, benar saja kau, benar saja kau belum mati, aku seharusnya dapat memikirkan ini, karena orang yang dapat memutuskan tangan tiga orang saudaraku di dalam serangan keroyokan enam setan kilian, kecuali tangan cepat Ksiaodai memang tidak ada orang lain, yang lucu adalah aku sekarang baru terpikirkan, baru terpikirkan, sekarang tahu juga masih belum terlambat, kata Ksiaodai. Benar, tidak terlambat, sedikit pun tidak terlambat, golok kepala setan sudah melintang di depan dada, ini adalah posisi sebelum mengeluarkan serangan. Tapi golok belum bergerak, tongkat sudah menyerang dulu, tongkat bergerak cepat, tapi satu sabuk panjang yang di dalamnya dianyam dengan benang mas lebih cepat lagi. Tidak diragukan lagi, Ksiaodai adalah pesilat tinggi yang paling disedani di dunia persilatan sekarang ini. Setiap orang yang belum ternama ingin membunuh dia supaya jadi ternama. Orang yang sudah ternama juga ingin membunuh dia untuk mengangkat namanya lebih tinggi lagi. Inilah susahnya jadi orang jika ternama, juga merupakan kesulitan orang dunia persilatan. Bagaimanapun semua orang tahu tangan cepat Ksiaodai tidak mempunyai musuh, karena setiap orang yang bermusuhan dengannya akan menjadi seorang mati. Wen Sang Yei tahu akan hal ini, suami istri Dusa tentu saja juga tahu akan hal ini. Jika sudah menjadi musuhnya tangan cepat Ksiaodai, maka satu-satunya Kel adalah membunuh dirinya. Maka sebelum golok menyerang lebih dahulu. Menyerang, tongkat. Sudah, tongkat cepat, tapi sabuk panjang itu lebih cepat lagi. Ksiaodai menahan sakit akibat luka lamanya sekarang ditambah luka baru, dia menatap tiga senjata pembunuh ini. Di dalam hatinya sudah memperhitungkan akibat yang paling buruk, karena dia tahu dia tidak mempunyai tenaga lagi untuk mengalahkan musuh secara bersamaan. Dia hanya bisa memperhitungkan orang yang mana yang bisa menjadi tumbal. Su Jiarong sudah bersiap-siap dengan pedang di tangannya, yang satu panjang dan yang satu pendek. Sejak tadi dia ingin membantu Ksiaodai. Tapi dia tidak berani sembarangan bergerak, bagaimanapun dia mengerti orang berkedudukan seperti tangan cepat Ksiaodai, walaupun mati, pada saat-saat tertentu tidak mau menerima bantuan orang lain, apalagi menerima bantuan dari seorang wanita. Dia juga tahu persoalan ini tidak masuk akal, tapi jika benar-benar berdebat dengannya, dia pasti bisa mengeluarkan beberapa puluh alasan yang seperti benar tapi tidak, sama sekali tidak ada hubungannya. Dia tahu punggungnya Ksiaodai telah terkena sebuah pukulan tongkat. Sampai seberapa hebat pukulan tongkat itu bisa melukai Ksiaodai? Dia tidak tahu mengenai luka lamanya Ksiaodai terbuka lagi, tentu saja dia tidak tahu. Jika tidak dia sudah dari tadi bergerak. Setiap orang tentu mengira tangan cepat Ksiaodai dengan mudah bisa menangkis atau menghindar serangan tiga senjata ini. Malah musuhnya sendiri juga berpikir demikian, karena itu jurus pertama mereka masih belum sepenuhnya dilancarkan, sudah melancarkan jurus kedua. Pertarungan pesilat tinggi ditentukan dalam hanya sekejap, waktu sekejap itu adalah hasil kumpulan dari waktu, pengalaman, keringat dan berikut latihan keras terus-menerus yang tidak diketahui orang. Justru pandangan setiap orang semua salah, bukan saja salah, malah salah besar. Ksiaodai sama sekali tidak menghindar, hanya sedikit saja memiringkan tubuh atasnya, supaya mendapatkan posisi menyerang yang paling menguntungkan. Di saat sekejap sabuk membelit tubuh, Ksiaodai mengambil kesempatan kesalahan musuh yang sedikit bengong. Walau bengongnya sangat singkat, singkatnya hampir saja tidak bisa dilihat, tapi buat Ksiaodai, itu sudah cukup, bagaimanapun saat inilah yang dia butuhkan. Golok kepala setan menyabet membuat luka darah, satu golok ini paling sedikit seharusnya bisa menyabet habis setengah tubuh Ksiaodai namun tenaga dia tidak cukup, hanya dapat menggores dada bagian depan, membuat tubuh sebelah kanan Ksiaodai menjadi lemah menggantung ke bawah. Dusa sangat licin, walau dia juga melihat Ksiaodai telah dibelit oleh sabuk sepanjang satu zeng istrinya, tapi masih keburu menghentikan gerakan majunya, tongkat yang tadinya menyapu melintang pada musuh dipaksa melindungi di depan tubuhnya, bersamaan itu dia menendang dua kali. Keadaannya adalah sekali dimulai langsung sudah berakhir. Dengan mengumpan tubuhnya Ksiaodai membuat lawannya salah perhitungan, dia mengambil kesempatan, gerakan yang sekali muncul langsung menghilang, menggunakan seluruh tenaganya, telapak pisau membabat melalui perutnya Wensang Yei, juga memukul patah tulang kaki kanannya Dusa. Namun keadaan dia sendiri juga tidak lebih baik, dada depan sebelah kanan terluka sepanjang satu cun lebih, darah telah membuat merah seluruh pakaiannya, selain itu perutnya juga terkena tendangan Dusa, sekarang ini mungkin ususnya juga sudah menjadi simpul, sakitnya membuat dia bercucuran keringat dingin. Yang paling parah, sabuk yang membelit di pinggangnya sudah mengikat dia sampai bernafas juga hampir tidak bisa. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, singkatnya hanya dalam waktu dua kedipan matel orang saja. Ksiaodai kesakitan dan terduduk di tanah, sekarang tenaga untuk menggerakkan jari tangannya juga sudah tidak ada. Dia tentu saja mengerti dia telah membuat musuh gentar sebesar apa. Ksiaodai menutup matanya, di sudut mulut Ksiaodai tampak semacam kawa yang dingin. Benar, dia telah kembali modal, enam setan kilian semuanya telah menjadi setan mati, selain itu ditambah satu kaki kanan Dusa, apalagi yang membuat dia tidak puas? Laodu, Laodu AAA, suara jeritan mengerikan ini mendadak terdengar. Istrinya Dusa sampai sekarang baru menyadari kaki kanannya Dusa, dengan anehnya terayun-ayun mengikuti angin. Ternyata dari tadi Dusa hanya bisa berdiri di sana tidak bergerak, semua tubuhnya ditepang oleh tongkatnya, jika dia tidak mengatakan, orang lain sulit bisa melihat kaki kanan dia yang tulangnya sudah wancur. Pegang rat benda di tangan kau, Dusa berteriak keras. Laodu, kau, kau mengapa istri Dusa gelisah bertanya? Tidak apa, hanya patah satu kaki, dikening Dusa sudah mengucurkan keringat sebesar kacang, tapi dengan dingin berkata, tangan cepat Ksiaodai, kau, kau, tidak salah dijuluki tangan cepat, Ksiaodai memaksa membuka mata, dengan lemah berkata, terima kasih, du. Dula Oda, memang bah, banyak orang juga mengatakan demikian, jangan mendekati dia, istri Dusa tiba-tiba berteriak keras. Karena dia telah melihat Ksujiarong sedang mendekat Ksiaodai. Ksujiarong tidak berani maju lagi, hanya bisa gelisah dan kesal, bagaimanapun jika dia tadi sudah tahu Ksiaodai bisa jadi begini, apapun yang dikatakannya, dia akan bergerak. Dan sekarang dia malah berdiri di sana sedikit pun tidak berani bergerak, hanya bisa gelisah. Semuanya tidak boleh mendekat, Dusa berteriak lagi, nenek tua, tarik, tarik bocah, itu kesini, Kong Ming, Kong Ling, berikut Song Hua Dao Zhang dan Sakian Dao juga menghentikan langkah ingin mendekat oleh teriakannya Dusa. Terhadap Kong Ming dan kawan-kawannya, Dusa tampak berniat bermusuhan, dia seumur hidup berkelana dari aliran hitam sudah membentuk sifatnya, tidak percaya pada siapapun. Tidak ada orang yang berani menolong Ksiaodai, karena siapapun tidak yakin dapat menolong dia. Tubuhnya Ksiaodai ditarik di atas tanah dan ada bekas yang panjang, sampai di sisi kaki Dusa. Dan di tanahnya juga ada bekas darah yang panjang. Semua orang hanya dapat melihat, melongo melihat dia ditarik orang seperti anjing mati di antaranya hati Ksujiarong juga seperti dirobek mengikuti tubuhnya Ksiaodai, ditarik menimbulkan bekas darah yang panjang. Pasir kuning memenuhi luka, juga memenuhi wajah Ksiaodai yang sudah tidak terbentuk. Dia terbaring di tanah menatap pada suami istri Dusa, di sudut mulutnya masih menggantung senyum yang sulit digambarkan, seperti mencertawakan diri sendiri, juga seperti mencertawakan musuhnya. Kau milikku, tangan cepat Ksiaodai kau adalah milikku, ha, ha, aku akan beritahukan pada semua orang, tangan cepat Ksiaodai pernah berada di bawah kakiku, seperti anjing minta ampun, menggoyang-goyangkan ekor padaku, teriak Dusa dengan keji seperti gila. Macam apa keadaan dirinya apakah setiap orang, semuanya merasa bangga bisa membunuh tangan. Cepat Ksiaodai? Sekali tangkap dia mengangkat Ksiaodai dari tanah, Dusa dengan melotot menampar sepuluh kali wajah Ksiaodai. Sialan, kau tertawa lagi, kau tertawa lagi ya. Aku pukul, pukul mati kau setan yang kejam ini, kau balaslah, mengapa kau tidak membalas? Aku masih ada sebelah kaki, jika kau masih punya kemampuan patahkan lagi, kepala Ksiaodai mengikuti gerakan tangan Dusa bergoyang ke kiri ke kanan, darah di mulutnya juga beruntun mengikuti goyangan kepala menyebur ke udara, menyebur ke wajahnya Dusa dia sudah tidak sadar, sejak semula dia sudah tidak bisa mengeluarkan suara. Sesudah lelah memukul, Dusa melepaskan tangannya. Ksiaodai tergeletak lagi di atas tanah. Dengan sedikit waspada, Dusa memperhatikan sekelilingnya sekali. Tampak olehnya wajah-wajah kaku. Dia menyadari kelakuan gilangnya tadi telah menimbulkan rasa tidak senang beberapa orang. Teman Du, aku ada satu permohonan, Seng Hwa Dao Zhang yang suaranya jernih itu terdengar. Suami istri Dusa dengan waspada berkumpul bersatu, bersama bertatapan. Ke, ke, masalahnya begini, menurut kabar tangan cepat Ksiaodai adalah pembunuh nomor satu di perkumpulan Bungaju, beberapa hari lalu telah membubarkan aliran Seng Jiang, membunuh kepala pelatih Jiangnan, mengalahkan tiga pedang serangkai wudang, lalu bagaimana kata istri Dusa dengan suara melengking. Aku, aku ingin menghadapi dia, inikah permohonanmu kata Dusa? Betul, Song Hwa, yang kau katakan lebih merdu daripada nyanyian, kau ingin mendapat keuntungan tanpa bekerja kata Dusa dingin. Sahabat Du mengapa berkata demikian bagaimana kau ingin memperlakukan dia? Menghadapi tangan cepat Ksiaodai yang sudah setengah mati. Seng Hwa, jangan kira orang lain tidak ada yang tahu apa yang dipikir di hatimu, aku sudah mengatakan tangan cepat Ksiaodai adalah milikku, aku menukarnya dengan sebelah kaki, jika kau ingin ternama, caranya juga bukan begini, buat diri Dusa, dia sudah tidak senang terhadap Song Hwa, hingga nada bicaranya sudah nampak tidak memandang sebelah mata. Kau, kau mengapa bicara begitu kata Song Hwa? Dia mengira isi hatinya telah diketahui orang, wajahnya mencoba menahan malu dan marah. Hihi, bagaimana, apa jika berbicara denganmu harus bersujud baik? Baik, kalau begitu terpaksa aku harus menghadapimu dulu, habis bicara, Song Hwa Dao Zeng sudah menghunus pedang dari punggungnya. Kau berani, istri Dusa menghalang di depan, Song Hwa, jangan lupa perjalananmu dan aku kali ini adalah melaksanakan perintah Baik Wudia O Long, rasanya ketua perguruan Anda sudah berikan pesan padamu, kami suami istri adalah pemimpin tugas ini, dan kau dengan Kong Ming, Kong Ling dan lainnya sebagai wakil, wajah Song Hwa Dao Zeng yang bersikurus terkilat satu perasaan hama. Dia tidak mengerti munculnya Baik Wudia O Long bisa menimbulkan keadaan yang begini. Seperti yang dikatakan, Kong Ming mendapat perintah dari ketua perguruan terpaksa harus taat, di bawah perintah Baik Wudia O Long, siapa lagi yang bisa tidak menurut perintah? Dengan tertawa dingin beberapa kali, istri Dusa berkata, Bagus, kau tidak kecewa menjadi anggota King Chang, bagaimanapun tahu mundur dan majunya, sekarang, masih ada siapa yang tidak sependapat walau setiap orang ingin membunuh tangan cepat Ksia O Dai dengan tangan sendiri. Namun di bawah perintah Baik Wudia O Long, siapa yang berani menentang perintah? Sehingga tidak ada orang yang bicara lagi. Tapi tidak, ada seseorang yang bisa bicara. Juga malah ada dua orang berbicara bersamaan, yang dikatakan malah juga kata yang sama, lepaskan dia. Dua kata ini tentu saja membuat semua sorot match menuju ke arahnya.